Saya siapkan dulu video kita Jadi Tidak terlalu persiapan Tadi mbak bilang Aduh siapa itu yang bernyanyi Mana ini Alright mbak Sekalian Tidak apa-apa lah persiapan Kalau kalian tidak punya waktu Jadi kita Belajar sama-sama aja Ini 3 partisipan 2 partisipan Yang lainnya kemana nih Ada Kenapa mbak Desti? Oh iya iya Kadang kan ini laptop saya Kadang suara kalian Tidak dengar Jadi saya harus pakai headset Atau malah Tidak boleh pakai headset Jadi kadang-kadang Saya cari Pasang headsetnya Atau lepas headsetnya Begitu Setiap kali Mengajar kalian Saya juga tidak tahu Ini mengapa Kalau laptop ini Baru beli Sinyalnya kali Aku suka dukanya Mengajar online Sama belajar online Alright Done Gak apa-apa lah ya Kita bertiga ya Seperti Apa Kursus Privat begitu Kemarin kan mbak Napia Pernah sendiri malah Ya kan mbak Napia So no problem Oke Dan How are you today guys? How are you mbak Napia Andesti? Do you have any story Today? But But Yeah Oh Yeah Immunization Oh Contoh Aduh Aduh Di Indonesia Gak ada kami Dibuat-buat Immunisasi anjingnya Kok ditemuin Emang gak ada Ownernya Itu nemuin anjing Atau memang Diambil anjing orang Aduh 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 Pasian sekali Doginya Papinya ya Sekarang Sekarang udah bersih kan ya Ntar lagi dibajuin Siapa namanya Atau kemarin dibuat Siapa Siapa nama papinya Kemarin dibuat Bacon Oh Wow Alright Done Now Let's start Oh yeah How about Desti Do you have any story Today Desti Are you fine Are you okay Hi 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 What do you want? You want to what? And how about today? Do you feel cold today? Because here in Chongli, I feel cold. Like winter. Like still in winter. Not cold, but still cool, right? Cold is more than cool. Just cool, not cool. Cold is cool. Okay, but never mind. I like cool. I like winter. Then what? I don't like it. It makes me dizzy. Alright then, never mind. Now, let's start our lesson. While we are with our friends, others. Okay. I hope Desti is here. But I'm not sure if Desti can listen to us. Identify cannot be verified. Destinya disini atau enggak nih? Oke. KPC Taiwan. KPC PPI. Iya. Muhammadiyah. Oh, ya? Udah banyak banget lah sekarang yang buat PKBM-nya. Muhammadiyah ini sekarang sama siapa, Paknya? Yang buatin. Iya, iya. Maksudnya orang-orangnya saya enggak ini. Never mind. Needless for our lesson. Needless, tau ya. Let's talk about our lesson. So, we become a smart student in translation. All right, then. Oke, buka-bukunya 12.3. Kita buka buku kita. Open our book page. 12.3. Ayo, apa laksamana? Ayo, apa laksamana? Kalau laksamana itu, itu untuk apa itu? Untuk, apakah untuk? Maksudnya, laksamana itu artinya apa? Coba. Yes, betul. Correct. So, laksamana biasanya dipanggil apa? Sure, enggak. Maksudnya di bahasa Inggris, kan? Sebenarnya, itu kan dia kepala ya. Kepala staff TNI di situ, kan? Nah, itu dipanggil laksamana. Misalnya, laksamana Budi Utomo, misalnya gitu. Nah, sekarang kalau di teks ini, laksamana itu, itu sebutan untuk kepala staff tertinggi di angkatan laut. Kalau di sini ya, di angkatan laut. Seperti itu dia. Oke. Eh, kok Cian ditinggal nabi ya? Kok tinggal nabi ya? Nah, jadi di dalam, kita buka aja ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, pastinya it is more difficult because we need to know vocabulary first, right? We need to know the tenses first. Actually, it is the same. But here, we create our self. And when our target language is English, English is not our native language, not our mother language. That's why we lack of vocabulary. It means that when we translate from bahasa, bahasa itu Indonesia, kan? From bahasa to English, what we need to know? What we have to do? Do you have any idea, Nabiya? What we need? What do you have any idea what we need to do? Or maybe there is like a sequence or idea or concept to translate to translate from bahasa to English? English because actually the target language is, it doesn't mean to English, right? It could be bahasa to Japanese. So the target language is Japanese, right? It's Japan. But now, because now we are studying about English, so our target language is English, okay? So do you have any idea or advice or do you have any like concept how to translate from bahasa to target language? English target. Oh, from Nabiya first? Oh, from Nabiya first? Alright, so do you think the translation rule? You can look at the slide. There are several things to keep in mind when translating. When the first, meaning are not restricted by the source language pattern. Meaning should be conveyed with no misinterpretation or misleading language. Be aware of notion register. Answer to not losing certainty of meaning in the source text. No free translation. Do not use affidavit. Is this also have to apply when we translate from bahasa to English as target language? Yes, of course. Yes, of course. Jadi, tidak ada beda sebenarnya. Tidak ada beda. Rule-nya itu tetap. Intinya berarti kita bisa membuat bahasa Inggrisnya itu tidak seperti bahasa sasaran. Tidak misalnya perkata-perkata. tapi intinya itu not lose the meaning in the source text. Not losing the certainty of meaning in the source text. Jadi, kita bisa memperindah juga dengan bahasa kita. Tapi, kita bahasa Inggris, kan? Seperti itu. Nah, tapi ketika misalnya di bahasa Indonesia-nya misalnya kan itu tenses-nya present ya jangan dibuat ke pasten walaupun itu bisa di bahasa Indonesia itu sama ya karena kan kita di bahasa Indonesia tidak ada ya misalnya yang menandakan to be misalnya wash sebagai pasten tidak. Tapi, kita tahu itu kita tahu apa? Misalnya ada keterangan misalnya kemarin yang akan datang nah, itu kan berarti future. Tapi, tidak ada misalnya to be di dalam bahasa Indonesia ya kan? Tapi, ada keterangan waktu yang menandakan itu apakah itu present tense apakah itu past tense apakah itu continuous or perfect tense or past tense something like that. Oke? Ya. Oke. Nah, sekarang coba kita mulai aja ya number one kita akan menggarisbawahi apa yang kita perlu kita anggap penting yang kita susah intinya begini kadangkan ada kalimat itu yang sederhana kita bisa kita bisa menerjemahkannya tanpa kita ini apa sih ya ini sepertinya jarang ditemukan seperti itu nah, kalau udah tahu itu gak usah digarisbawahi but when you find when you when you find something like for you you think it is good to discuss so just underline the sentence okay? and then maybe you can ask to the forum to our discussion tonight let's see and let's read first can you can you read the first paragraph desti twelve point twelve point three ya tadi malam dia keluar twelve point three di paling belakang ya twelve point three halaman twelve point three ya bahasa indonesianya coba yeah THAT'S TAAA 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 Terima kasih. Terima kasih. Sebutan Kepala Staff TNI Angkatan Laut. Nah, sebutan Kepala Staff. Kalau Kepala itu kan head, kan? Nah, jadi Kepala Staff TNI Angkatan Laut, karena di bahasa Inggris itu ada termnya, ada termnya itu, ada bahasa Inggrisnya Kepala Staff gitu. Jadi, seperti dikolokasinkan, dikolokasinkan menjadi satu makna. Nah, Kepala Staff TNI Angkatan Laut. Nah, Angkatan Laut juga di sini disingkat. Singkatan itu artinya bahasa Inggris singkatan apa? Nah, ini. Nah, ini. Konstruksi itu untak apa itu untuk orang melahirkan itu, enggak? Konstruksi. Konstruksi. Itu saya sudah buat chat. Itu saya chat. Itu saya chat, enggak? Abbreviation. Nah, itu the certain form of a word or name that is used in place of the full world. Jadi, the certain itu kependekan. Nah, kependekan itu K-S-A-L. Nah, itu diterjemahkan ke bahasa Inggris atau enggak? Apa? Navi? Navi? Navi apa? Navi. Kalau Kepala itu biasanya apa? Selain hat. Selain hat. Nah, itu makanya di sini kita pergunakan yang tadi Miss bilang itu. Apa namanya? Sinonim itu. Bukan, kamu harus buka itu sinonim. Kan di sini ada sinonim. Kamu harus buka sinonimnya apa. Enggak mungkin hat, kan? Kita harus lihat kondisinya. Kondisinya di sini kan Kepala Staff. Berarti? Navi, Steve. Navi, Steve. Nah, jadi Kepala Angkatan Laut. Ya, Navi. Ya, Navi, Steve. Steve. Navi, Steve. Staff. Baru dibuat namanya. Ahmad Sucipto. Ya, kan? Monday, 21st February in Surabaya. Said apa? Menyatakan apa? Menyatakan. Selain said maksud saya. Selain said apa? Menyatakan sebenarnya apa menyatakan? Menyatakan itu bukan said lho. Said itu dari say. Say itu mengatakan. Menyatakan beda dengan mengatakan. Selain itu? Declare. Apakah declare? Declare. Declare. State. State it. State it because it's already passed. Ya, kan? Karena 21st February. Ya, kan? Jadi itu udah passed. State. Perizinan. Usaha perkapalan. Nah, jadikan perizinan. Usaha perkapalan. Kita harus. Kita harus. Itu buat satu kalimat dari belakang dulu. Perkapalan. Usaha perizinan. Nah, gitu bahasa Inggrisnya. Berarti. Perkapalan itu. Baru usaha. Baru perizinan. Perkapalan apa? Saving. Termasuk apa? Include. Including. Penangkapan ikan. Catching fish itu. Menangkap ikan. Nah, kalau perikanan apa? Penangkapan ikan. Penangkapan bukan perikanan sih. Penangkapan ikan. Penangkapan ikan. Termnya. Penangkapan ikan. Ya, itu. Ya, fishery. Fishery itu penangkapan ikan. Nah, jadi itu karena kalau kita bilangkan penangkapan ikan, penangkapan itu kan sudah noun-nya. Penangkapan ikan itu noun-nya. Nah, kalau dia menangkap ikan, itu sudah verb-nya kan? Misalnya gini. Tadi kamu bilang apa? Catfish kan? Nah, ya itu verb. Sedangkan di kalimat ini itu, di kalimat ini, penangkapan, izin penangkapan ikan. Berarti penangkapan ikan itu apakah itu kata kerja? Noun, ya noun. Nah, penangkapan ikan. Nah, itu fishery. Fishery. Fishery license. Fishery license. Ya, izin penangkapan ikan. Fishery licenses. Fishery licenses. Harus apa? Harus segera ditunjuk, ditinjau ulang. Should be reviewed. Atau must. Atau must be evaluated. Ya, boleh. Must be evaluated. Should be reviewed. Nah, ya kan? Ditinjau ulang. Should be observed. Re-observed. Nah, observe kan ditinjau kan. Peninjau kan. Observasi kan. Tapi ditinjau ulang. Re. Misalnya replay kan itu kan balas ya kan. Replay itu kan memainkan lagi kan. Mengulang kembali kan. Nah, jadi re-observe. So, should be re-observed. Misalnya gitu. Atau must. Kamu bisa dibuat juga harus itu must be. Atau should be reviewed. Oke. Hal itu harus dilakukan. Coba bahasa kamu. Hal itu harus dilakukan. Hal. Hal itu apa? Hal itu. Hal. Hal. Kamu bisa buka kamus ya. Karena kalau kita menerjemahkan tanpa kamus. Itu seperti kita ke ladang. Tidak punya. Apa sih namanya? Tidak punya cangkul. Ya. Memang harus buka kamus kan. Ini karena ini gak ujian. Ini berlatih. Ayo. Hal itu. Tapi apakah yang indah gak that matter? Hal itu. Tapi kalau dibahasa hal itu. Hal itu. Apakah diterjemahkan itu atau ini. Mana yang lebih indah? Hal bisa kita bilang notion. Disnotion. Disnotion. Eh. Where are you? Loh. Pi kok mati, Pi? Okay. Okay. Now we are in the paragraph two. Now. We want to make our translate beautiful. So. Don't worry. Don't be afraid. To change the. To make the sentence. Your own sentences. Don't worry. Don't be afraid. To make your own sentences. That. That's why. First is you read. And read. And read. And then when you get the impression. You make sentences by your own sentences. Nah. Kalau ini kita baca yang sebaris-baris gitu kan tadi. Akhirnya kita memang jadi berurutan. Tidak mesti harus berurutan. Tidak mesti harus berurutan. Tapi coba ambil pesannya terus buat sesuai your own sentence sendiri. Coba. Coba ulang. Coba ulang. Ya. Coba. Menurut sejujurnya semua pilih sudah tahu ada kapal asing. Tetapi bendera Indonesia yang memiliki surat-surat Indonesia setelah diakui sebagai keusahaan Indonesia. Padahal jarak itu merupakan kapal asing. Karena awak, anak kuda, dan teknisnya orang asing. Maksudnya apa di sini? Coba beritakan sama Miss. Pesannya apa? Terima kasih. Pesannya apa di sini? Boleh juga dibilang. Nah, itu kan ada masalah perizinan. Kenapa ada masalah perizinan? Karena kalau ada kita punya izin, izin itu nanti ditunjukkan. Jin itu ditunjukkan, ini kapal kami. Nah, banyak sekarang di lautan Indonesia itu banyak kapal asing. Nah, sehingga kita nggak tahu, oh, seakan-akan mereka kapal Indonesia gitu. Mereka buat, kan negara lain bisa nggak buat bendera Indonesia? Bisa. Tinggal mereka buat aja bendera. Mereka kibarkan bendera. Jadi, ketika TNI Angkatan Laut, kan itu diteropong-teropong nih. Nah, jadi mereka itu terskip gitu. Ketika diteropong, oh, itu kapal. Ada bendera-bendera Indonesia. Berarti itu kapal Indonesia gitu. Padahal itu bukan kapal Indonesia, mbak-mbak. Itu kapal orang asing. Kenapa kapal orang asing? Orang awak, nah, kodanya sama semua teknisi dan orang-orangnya orang asing kok. Nah, makanya diperlukan surat-surat itu. Nah, jadi, mana tahu ya kan, memang itu kapal Indonesia, tapi memang dia menggaji orang luar negeri, kan kita nggak tahu. Ya, boleh-boleh saja kan, intinya mana perizinanmu. Kan gitu. Nah, makanya perizinan itu perlu, karena ketika mereka dirajia, misalnya kayak rajia kendaraan kan diberhentikan kan, dikasih aba-aba, nah, terus kan mana SIM-nya, mana ininya, kan gitu kan. Nah, mereka juga nanti dibegituin gitu. Nah, jadi belum tentu ada kapal nanjau di sana, kita lihat mengibarkan bendera merah putih, belum tentu itu kapal kita, itu kapal orang Indonesia. Itu kenapa dibutuhkan perizinan. Oke? Nah, sekarang, make this by your own sentences. Coba yuk, menurut si cipta, semua pihak, coba. Apakah nose? Coba dulu, semuanya ketik masing-masing yuk. Masing-masing mengetik sentence-nya, mulai dari menurut su cipta, sampai dan teknisi orang asing. Diketik, coba. Teknisi orang-orang asing. Oke lah, sekarang jam 9.58. Kita istirahat ya. Kita balik lagi nanti jam berapa nih? Kita balik lagi jam 10.02. Ini jam berapa nih? Ya, 10 menit lagi ya. Kita balik lagi ya. 10 menit lagi ya. Ini tunggu ya. Sambil kita istirahat. jam 10.10. Oke ya. Yuk. Perhatikan tensis-nya, pasif-nya, collocation, ruler, and singular. Perhatikan. Sebelum ini, perhatikan semua jelas. Perhatikan. Perhatikan. selamat menikmati 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 nah jadi intinya kan disini banyak ya, misalnya bot itu kan perahunya bukan kok ada pula smile-smile ini ya bot itu perahu tapi perahu itu juga sebenarnya bukan bot perahu itu nih ini lah ya, kalau sudah jarang dipakai ya yes, very good nah tapi kan gak mungkinnya sih ya untuk menangkapkan kan itu kan seperti bot itu kan, karena kan mereka itu kan habis ada misalnya, kenapa dikatakan bot karena itu kan pengambilannya kan langsung ditangkapin, dimasukin, dilemparin ke dalam kapal kan nah itu kan seperti perahu kan tapi perahu yang modern yang sudah besar dan sudah tidak seperti kayu seperti dulu gitu kenapa, makanya kenapa mereka mengatakan bot oke, according to Cipto all the parties already know all the parties already know that they are foreign bots but use Indonesian flag and have legal documents also admitted as Indonesian companies whereas there are foreign bots with two captain and technician are foreign very good coba itu mbak Napia yang saya baca mbak di sini mana? oh iya di inbox oh saya harus buka VFB lagi ya mbak iya 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 Oke, Mbak Ini masih loading Dan kita lanjut aja dulu ya Dulu, dulu Mbak Napia coba boleh analisa Ini kenapa, ini seperti ini Analisa seperti kemarin Coba Iya, semua Kenapa kamu buat sentisnya Begitu Oke Nah Saya ini ya, saya terangkan Tadi kan saya bilang berita itu News usually Itu kan berita yang pasten Nah, sekarang yang menyampaikan Kan disini ada Dibilang According to Sucipto Ya kan Karena itu pernyataan dia Karena itu adalah sebuah pernyataan Nah, jadi misalnya kembali lagi ya Sebelum menurut Sucipto itu kan tadi ada Sucipto mengatakan hal itu berkaitan Dengan munculnya Bukan, bukan Ia juga mengajak semua pihak He also Nah, he also asks Kan gitu ya He also asks Nah, he also asks Siapa sekarang yang mengatakan He also asks Berarti siapa? Pelapor Pelapor berita Nah, pelapor berita ini He also asks Nah, he also asks itu karena Dia mengatakan sudah lampau Tapi ketika Pernyataan Sucipto Kata-kata Sucipto itu kan Bukan lampau Yang Dia mengatakan lampau Tapi pernyataannya itu Harus ditensiskan Present Tapi ketika Pelapor berita itu Memberitakan Berita Seperti apa ya Sederhananya Harap kalian mengerti Karena disini kan ada Campur baur ya Kenapa ada pasten Kok ada presentens Gitu ya Nah, jadi ketika Dia menceritakan tentang Si Sucipto Apa yang dilakukannya Misalnya Menyatakan Misalnya Oh, itu Sucipto Menyatakan Sucipto menangkap Nah, itu berarti kan Pasten Karena yang dilakukan Sucipto Yang kemarin Nah, tapi penjelasan Apa yang dilakukan Sucipto itu Misalnya seperti Pernyataannya ini Di dalam Quotation mark Itu kan Seperti ada Selanjutnya disini kan Ada quotation mark Ini sebenarnya Biangnya Dia menangkap ikan Di wilayah perayaan Nah, itu apakah itu Pasten atau Present Di kalimat selanjutnya Ini kan Ini sebenarnya Biangnya Itu kan di dalam Tanda kutip itu kan Ya, itu present Nah, tapi Ketika Si Sucipto itu Apa yang dilakukannya Itu misalnya Dia mengatakan Dia menyatakan Dia menangkap Dia menarik dia Membunuh dia Apa Dia apa Dia apa Nah, yang memberitakan itu Harus Membuat Yang dilakukan Si Sucipto itu Adalah Pasten Karena dia kan Memberitakan Nah, tapi Penjelasan Apa yang dilakukan Oleh Sucipto ini Dimasukkan Kedalam present That's why In this paragraph Ada Ada pasten Ada present Udah ngerti Desti Nah, coba Napia menjelaskan Napia paham Katanya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kan perusahaan Indonesia. Bukan Indonesia, tapi ada N. N ini, misalnya Indonesia itu... Kalau Indonesia itu kan enggak nama negara kan? Tapi kalau menyatakan itu orang Indonesia atau itu kepemilikan orang Indonesia, berarti Indonesian. Ada en-nya. Jadi, kamu misalnya... Kamu negara apa? Orang apa? Gitu kan? Nah, I'm Indonesian. Karena orang. Karena Indonesia itu bukan Indonesia. I'm Indonesia. No, I'm Indonesia. But I am Indonesian. Indonesian. Indonesian, bukan Indonesian. Indonesia itu nama negara. Tapi kebangsaan itu Indonesian. Gitu ya. Indian. Malaysian. Oke. Oke. Tapi enggak semuanya Malaysian. Misalnya, Lundosian. Enggak gitu. Misalnya dia orang... Auster... Auster... Austerlian. Gitu ya. Itu beda lagi pelajarannya. Nanti kita ngawur. Itu ada lagi pelajarannya ya. Bahasa Inggris banyak banget ya. Oke. Alright then. Continue. Let's continue. Nah. Mana tadi? Nah, itu tadi ya. Jadi, bukan hanya di tanda kutip yang intinya... Ketika si pelapor itu... Si penyampai berita itu... Mau menjelaskan apa yang dilakukan... Seseorang yang diberitakan si Sucipto misalnya itu... Berarti pas. Karena yang... Si Sucipto ngapain itu kan sudah pas. Tapi penjelasan dari Sucipto misalnya pernyataan... Itu present. Having legal papers and admitted as Indonesian companies. Padahal... Apa padahal bahasa Inggrisnya? Jelas itu merupakan kapal asing. Apa jelas itu merupakan kapal asing? Karena awak, nahkoda, dan teknisnya orang asing. Ya. Make your own sentences to target language. Karena ada rule-nya kan. Meanings are not restricted by the source language pattern. But don't losing the meaning in the source text. Ensure to not losing certainty of meaning in the source text. Nah, jadi kita bisa ubah asal jangan mengubah pesan. Nah, jelas itu merupakan kapal asing. Oke. Oh ya? Oh ya? Mbak... Iya ya mbak. Saya nggak ada merasakan mbak. Gem! Hati-hati ya mbak. Kita semua... Kita semua... Kita berdoa ya. Tuhan melindungi semuanya. Oke. Lanjut deh. Yuk. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Whereas, oke. Whereas, jelas itu merupakan kapal asing. Karena... Oh, mana tadi? Saya belum buka soalnya tadi loading ini bahasanya. Oke. Coba ya tunggu ya. Mana Ayu? Punya Ayu mana punya Ayu? Ini sama si Wahyu ini ya. Ada ini mbak... Mbak apa ini? Mbak Yeni. Mbak Yayu. Mbak Yayu. Mbak Yayu ini mbak Yayu. Mana jawabannya? Jawabannya mana nih? Nah, disini kan kalau mbak Desti buat ya. It clear. Oke. Boleh mbak. Boleh. Karena itu tidak mengurangi ini kan. Tidak mengubah ini apa namanya. Meaningnya kan. It clear. It's clear. selamat menikmati gak apa-apa namanya juga ini belajar ya sekarang kita masing-masing punya kelebihan misru tuh lihat deski bagus kok jangan terlalu ini semua punya semua punya kelebihan mbak napia juga bagus semuanya bagus lanjut ya kalau deski disini kan it clear foreign words whereas it clear foreign words nah kira-kira enak gak didengar itu whereas jelas itu merupakan kapal asing nah itu seperti itu ya it is clear it is clear it is clear it is clear nah kalau misru tua clearly whereas clearly clearly maksudnya dengan jelas kalau misru tua ya whereas clearly those are foreign words those are maksudnya itu 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 kapal-kapal itu those are foreign words karena because because the crew captain and the technicians are foreigners nah disitu disini kan kalau kalian lihat kunci jawaban itu ada disitu as the crew nah as the crew itu as itu karena as selama ini kan as itu sebagai kan nah disini as itu juga artinya karena bukan disini tapi karena as itu juga artinya karena if itu juga bisa if if itu if 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 itu bisa juga artinya karena jadi jadi bukan hanya jika atau as itu sebagai but bisa juga karena as the crew karena the crew captain and technician are foreigners yeah yeah bener bener itu memang harus latih karena subjek predikat bahasa Indonesia kadang kebalikan ke bahasa Inggris jadi kita harap menggunakan kitab bahasa Inggris kan setelah bahasa Inggris kan letakkan subjek di alu bahasa Inggris dan predikatnya kadang beda oke lanjut aja ya lanjut ya ini alright dan nah sekarang coba ambil satu-satu paragraf satu paragraf satu orang jadi yang bisa ngomong cuma dua orang aja nih gak apa-apa ya yang lain yang listener aja ya oke oke ya urutan aja biar kita ini jadi nomor tiga ini DST nomor empat NAPIA ditulis ditulis ya ditulis ditulis nah nah jadi ini nah disini nah ini sebenarnya ke location nah coba kamu sebelum kamu bahasa Inggris kan coba kamu sederhanakan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan lemah lembut yang yang indah didengar ini kan gak enak didengarkan bahasa Indonesia nya nah coba kamu sederhanakan tanpa menghilangkan maknanya jangan langsung ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dulu ini sebenarnya biangnya dia menangkap ikan di wilayah perakhiran kita dengan izin yang resmi Indonesia serta langsung dibawa ke luar negeri ujarnya nah coba sederhanakan ke bahasa Indonesia mbak coba ini sebenarnya biangnya aja dulu ini sebenarnya biangnya kalau kamu mau ini sebenarnya biangnya dia menangkap ikan di wilayah perairan kita kita dengan izin yang resmi Indonesia serta langsung dibawa ke luar negeri ujarnya bisanya ini sebenarnya masalahnya oke itu kan menurut Deski bisa gak menurut Ayu apakah itu menghilangkan makna dari source text Ayu apa Napia yang tadi dibilang yang tadi dibilang Deski Deski is that is that what do you think oke oke ini yang menjadi masalahnya inilah masalahnya kalau dari misro tua dari misro tua faktanya adalah bisa gak ya itu dari misro tua bukan berarti punya kalian salah misro tua buat kan kalian buat tadi punya kalian misro tua buat menurut misro tua faktanya adalah dia menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia perairan kita dan izinnya resmi Indonesia ijin resmi Indonesia serta langsung dibawa ke luar negeri ujarnya apa yang dibawa langsung ikannya nah jadi bahasa inggris kan kan disini gak ada ikannya kan berarti bahasa inggris kan itu juga oke take your time and then type and then present tell to us kalau you get mbak Yeni Aryani boleh nanti ini kan mbak mbak Desi teksnya yang ketiga mbak Napia kan keempat mbak Yeni Aryani yang ke lima kalau boleh ya mbak Yayu saya tidak tahu apakah kalian bisa melakukan yang ketiga terima kasih Terima kasih. 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 Planned Edeman Ya, firm Or forceful Ya Or pronounced Itu juga bisa ya Oke, terserah mau pakai Itu memang tegas Ya, coba mbak Presentasi kan Sampai jumpa Menunjukkan kebangsaan Memang pakai Indonesian Karena kalau Indonesia itu Nama negara Bukan karena simpelnya mau dibuat Indonesian Ya, itu Enggak alasan yang akademik Jadi, kalau misalnya Dijian itu, ya kenapa Indonesian Kenapa tidak Indonesia Karena Indonesia itu adalah nama sebuah negara Pakai N itu adalah Menyatakan kebangsaan Kamu kebangsaan Maksudnya bukan Kebangsaan Indonesia Bukan Tapi menunjukkan kebangsaan Nah, jadi itu Itu Kapalnya Indonesia loh Itu kan kebangsaan kan Punya orang Maksudnya Menyatakan orangnya Jadi Indonesian Punya siapa? Indonesian Nah, seperti itu Menyatakan sebuah nama Dari kebangsaan Maksudnya Selain delegated Apa yuk? Coba Diwakili Yes Nah, itu nounnya Kalau diwakili Representatif itu noun Orangnya Perwakilan Tapi kalau diwakili Iya Jadi itu Di dalam translation Kita itu Harus jelas Penggunaannya Kata-katanya Makanya kenapa Tadi saya suruh petik Ya Oke, lanjut Itu aja Sekarang sama Desti yuk Desti Mbak 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 Napia Nggak apa-apa Berarti kan Mbak Mbak Napia Terima kasih. 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 berita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Java. 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 Terima kasih. 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 Kita sambung lagi Untuk minggu depannya Apakah kita melanjutkan Ini Atau kita kembali lagi ke Apa Oh iya ya Oh iya udah gak terasa ya Gak terasa ya So next week We are going to start Modul 9 Please prepare yourself So maybe Okay we'll inform you The first module ya Yang module pertama langsung Itu aja kita bahas duluan Baru nanti kita random Alright Kalau ada pertanyaan boleh Send message aja karena ini udah Tengah malam Thank you for Your participation And good night Mbak Bye bye Terima kasih.